Intro Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengaku telah membuat draft aturan untuk menetapkan hari pencoblosan pilkada serentak yang jatuh pada 27 November 2024 sebagai hari libur nasional. Menurutnya aturan libur nasional tersebut tak hanya dikeluarkan oleh KPU, namun juga akan berbentuk surat keputusan bersama para menteri salah satunya kementerian dalam negeri hingga putusan presiden. Ditemui di gedung Badan Pengawas Pemilu atau Bawasul Republik Indonesia Jalan MH Tamrin Menteng, Komisioner KPU Republik Indonesia Iva Rosita mengungkapkan pihaknya mengaku telah membuat draft aturan untuk menetapkan hari pencoblosan pilkada serentak yang jatuh pada 27 November 2024 sebagai hari libur nasional. Genatim begitu Iva menambahkan aturan libur nasional tersebut tak hanya dikeluarkan oleh KPU, namun juga akan berbentuk surat keputusan bersama para menteri, salah satunya kementerian dalam negeri hingga keputusan presiden. Sebelumnya, Menset Neg Prasetyo Hadi mengatakan, Isana telah menerima surat dari KPU Republik Indonesia terkait permohonan agar hari pencoblosan pilkada pada Rabu 27 November 2024 menjadi hari libur nasional. Namun hal ini baru diputuskan ketika Presiden Prabowo Subianto pulang ke Indonesia usai kunjungan kerja ke luar negerinya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.